Dengarkanlah Di sepanjang malam Aku berdoa Kangen band cinta Sampai mati Enak Kok nasi bodoh Wah ikir apa jifra pasti Kangen band lagi trending nih Sahabat Sonora Terkait dengan masalah Andika Kangen band dan Triswaka Bersama si Dan yang lagi trending Ternyata ada berita juga nih Sahabat Sonora dimana Kangen band yang baru-baru ini Merilis single terbaru yang berjudul Cinta Sampai Mati Yang meledak dan viral Akan tetapi nih dibalik viralnya Lagu Cinta Sampai Mati Menyesakan permasalahan di belakangnya Ternyata seorang penyanyi baru Rafar Afar juga merilis lagu yang sama Dan menyebabkan dia Dihujat oleh netizen Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kangen band yang merilis lagu baru berjudul Cinta Sampai Mati Diunggah di kanal youtube Kangen Band Official Melalui lagu Cinta Sampai Mati tersebut Kangen Band juga memperkenalkan personil lengkap Original kepada pecinta musik tanah air Disampaikan juga nih Sahabat Sonora Belum banyak yang mengetahui Kalau lagu ini diciptakan oleh Istri dari Dodi Gitaris Kangen Band Penggalan favorit dari lagu Cinta Sampai Mati ini adalah bagian Refnya Yaitu Dengarkanlah di sepanjang malam Aku berdoa Bersujud dan lalu meminta Semoga kita bersama Diketahui lagu Cinta Sampai Mati Sebenarnya sempat viral di beberapa media sosial Seperti TikTok karena sempat dinyanyikan oleh seorang penyanyi Bernama Rafa Afar Bahkan ada juga yang meremix lagu Cinta Sampai Mati Dengan versi DJ dan beberapa penyanyi lainnya Mengcover lagu tersebut Di kanal youtube Rafa Badrit 29 Penyanyi Rafa Afar mengunggah single terbol tersebut Dengan judul Rafa Afar Cinta Sampai Mati Dan Rafa juga menuliskan bahwa Songwriternya atau penulis lagu Cinta Sampai Mati Adalah Ayur Rizky Yanni yang merupakan istri sang gitaris Kangen band Dodi Hardianto Nggak tau bang bener deh Karena boleh Boleh sebuah lagu dibawain sama banyak band tuh boleh Kayak lagu-lagu Jawa tuh banyak kayak begitu Dirilis satu Tiba-tiba langsung dirilis Atau misalnya lagunya Lagunya Yofi Widianto Langsung dirilis sama tiga penyanyi Nggak apa-apa juga Jadi banyak banget nih para netizen yang bertanya-tanya Sebenarnya ini lagunya siapa sih gitu ya Sahabat Sonora Lagunya Afar atau Kangen Band Gini hak miliknya ini kemana sih gitu ya Seperti disampaikan oleh Anji Juga bahwa Kalau sebuah lagu itu bisa dinyanyikan oleh banyak band Sepanjang malam aku berdoa Bersujud dan lalu aku meminta Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasihporanam Terima kasihporan maydapat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.